Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video terbaru channel tim story dunia Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Amin Baiklah Seperti biasa pertama kita akan membahas video sebelumnya Dimana pada saat itu kami membahas mengenai kisah hidup Raja Yunani Yang terakhir yakni Raja Konstantin II Yang beberapa waktu lalu baru mangkat Bagi yang belum melihatnya dan penasaran dengan kisahnya Dapat dilihat di playlist kami ya Dan untuk video terbaru ini Kami akan membahas seorang permaisuri Yang diceraikan karena tidak bisa memberikan keturunan bagi raja dan kerajaannya Bagi yang penasaran dengan kisahnya Langsung saja yuk disimak ceritanya Namun seperti biasa Bagi penikmat baru channel kami untuk like Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami Kisah menyedihkan datang dari seorang mantan ratu Iran Yang diasingkan ke Eropa karena perceraiannya dengan Syah Muhammad Reza Pahlevi Gara-garanya ia tidak bisa memiliki keturunan Memiliki nama lengkap yakni Soraya Esfandiari Bakhtiari Yang dikenal sebagai putri bermata sedih Ia menjabat sebagai ratu dari tahun 1951 hingga 1958 Yakni sekitar 7 tahun Sebelum bercerai Muhammad Reza Pahlevi dan diasingkan Setelah bercerai Soraya menjadi incaran paparazzi Dan pada saat menghadiri sebuah pesta Ia terlihat mengenakan permata indah yang diketahui sebagai hadiah dari Syah Iran Selama pernikahan mereka Kehidupan Soraya terlihat mewah Namun kisah pernikahannya dipenuhi dengan tragedi Sakit hati karena ketidakmampuan untuk memiliki anak Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk langsung kita bahas Bernama lengkap Soraya Esfandiari Bakhtiari Soraya adalah anak sulung dan putri satu-satunya Dari Khalil Esfandiari Bakhtiari Seorang bangsawan bakhtiari dan duta besar Iran Untuk Jerman Barat pada tahun 1950-an Dan istrinya yang berkebangsaan Jerman kelahiran Rusia Eva Carr Ia dilahirkan di rumah sakit misionaris Inggris di Isfahan pada tanggal 22 Juni 1932 Ia memiliki satu saudara kandung Seorang adik laki-laki yang bernama Bijan Soraya sendiri dibesarkan di Berlin dan Isfahan Dan dididik di London dan Swiss Saat itu Soraya telah menyelesaikan sekolah menengah atas di sebuah sekolah akhir di Swiss Dan sedang belajar bahasa Inggris di London Mereka segera bertunangan Syah memberikannya cincin pertunangan berlian 22,37 karat Pada tahun 1948 Soraya diperkenalkan dengan Syah Muhammad Reza Pahlevi Yang baru saja bercerai oleh Faruh Zafar Bakhtiari Kerabat dekat Soraya melalui foto Soraya menikah dengan Syah di Istana Marmer Teheran pada 12 Februari 1951 Awalnya pasangan ini berencana menikah pada 27 Desember 1950 Namun upacara ditunda karena mempelai wanita sakit Meskipun Syah mengumumkan bahwa para tamu harus menyumbangkan uang untuk amal khusus bagi orang miskin Iran Di antara hadiah pernikahan adalah mantel bulu dan satu set meja dengan berlian hitam Yang dikirim oleh Joseph Stalin The Last Tobin Bowl of Legend yang dirancang oleh Sydney World Yang dikirim oleh Presiden AS dan Nyonya Troman Dan kandil perak Georgia dari Raja George VI dan Ratu Elizabeth Upacara tersebut dihias dengan 1,5 ton anggrek tulip dan anjelir Yang dikirim dengan pesawat dari Belanda Hiburan termasuk sirkus berkuda dari Roma Pengantin wanita mengenakan gaun lem perak bertahtakan mutiara Dan dirancang oleh Christian Dior Dari sekian banyak wanita Syah Secara umum diakini bahwa Soraya adalah cinta sejati Dalam hidupnya karena dialah yang paling dia cintai Setelah menikah, Soraya mengepalai badan amal keluarga di Iran Perkawinan Soraya bermasalah karena ibu dan saudara perempuan Muhammad Reza Semua melihatnya sebagai saingan Dan memperlakuannya seperti mereka lakukan dengan istri pertamanya Yakni putri Fauzia Fuad dari Mesir Dan terus menerus menghina dan melakukan penghinaan kecil padanya Pada bulan Oktober 1954 Muhammad Reza memberitahu Soraya Bahwa dia prihatin dengan fakta bahwa dia tidak memberinya ahli waris Dan menyarankan agar mereka mengunjungi Amerika Serikat Untuk mencari bantuan dari dokter kesuburan Amerika Di New York, Soraya mengunjungi dokter yang meyakinkan bahwa ketidakmampuan melahirkan anak Disebabkan oleh stres berat yang ia alami selama dua tahun terakhir Tetapi di Boston, para dokter mengatakan bahwa dia mandul dan tidak akan pernah bisa memiliki anak Selama di Amerika, Soraya terpesona dengan Hollywood Dan senang bertemu dengan bintang film Amerika selama dia tinggal di Los Angeles Salah satu bintang yang ia temui adalah Grace Kelly Lalu pelahara itu datang kembali ketika sebuah foto Ratu Soraya bermain ski air di Miami Sambil merenakan bikini menjadi sangat kontroversial di Iran Soraya secara luas dikutuk karena amoralitasnya Karena pakaian renangnya yang tidak dianggap sebagai pakaian yang pantas untuk seorang muslim Dan foto tersebut dilarang di Iran dalam upaya untuk membungkam kritik para ulama Pada 12 Februari 1955, pasangan kekaisaran tersebut meninggalkan Amerika Serikat Menuju Britania Raya dengan kapal terkenal Queen Mary Di London, Muhammad Reza dan Soraya makan malam di Istana Buckingham Bersama Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip Adibati Edinburgh, Perdana Menteri Sylveston Churchill Dan Menteri Luar Negeri Sir Anthony Eden Pada 12 Maret 1955, Syah dan Ratu kembali ke Teheran Dimana mereka yang bahwa meskipun hujan turun, ribuan orang keluar untuk menyambut mereka kembali Syah yang tidak menyukai Perdana Menterinya Jenderal Fazulullah Zahedi sangat senang bahwa Zahedi yang menderita asam urat Terlihat tidak nyaman berdiri di tengah hujan dan menyambutnya untuk kembali di Bandara Teheran Meskipun pernikahan berlangsung saat salju helebat, dianggap pertanda baik Pernikahan pasangan kekaisaran telah hancur pada awal tahun 1958 Karena ketidaksuburan Soraya yang tak pat jelas Anak tunggal Syah, putrinya Putri Syah Nas Telah menikah dengan Ardesir Zahedi, putra mantan Perdana Menteri Jenderal Fazulullah Zahedi Seorang pria yang dibenci dan dipecat oleh Muhammad Reza pada tahun 1955 Syah memberitahu Soraya bahwa seorang Zahedi tidak dapat melanjutkan dinasti Pahlevi Dan bahwa dia harus memberikannya seorang putra agar keluarga Pahlevi dapat melanjutkan Dia mencari pengobatan di Swiss dan Perancis dan di St. Louis dengan Dr. William Masters Dan menyarankan agar dia mengambil istri kedua untuk menghasilkan ahli waris Tetapi Syah menolak pilihan itu Dalam upaya untuk menyelamatkan posisinya sebagai ratu Soraya memberitahu Syah bahwa dia harus mengubah konstitusi tahun 1909 Untuk mengizinkannya salah satu saudara tirinya menggantikannya Yang menurut Muhammad Reza akan membutuhkan persetujuan Dewan Orang Bijaksana Soraya yang tidak pernah membaca konstitusi tidak tahu bahwa tidak ada Dewan Orang Bijaksana Ibu Syah yang dominan membenci Soraya dan menekan putranya untuk menceraikannya Muhammad Reza membuji Soraya untuk meninggalkan Iran Sementara dia berjanji akan memanggil Dewan Orang Bijak untuk mengubah konstitusi Dia meninggalkan Iran pada bulan Februari dan akhirnya pergi ke rumah orang tuanya di Kulunj, Jerman Soraya menolak tawaran bahwa dia tetap menjadi ratu sementara Syah akan mengambil istri kedua Pada tanggal 5 Maret, Muhammad Reza menelponnya untuk mengatakan bahwa dia harus menerima Dia mengambil istri kedua atau dia akan menceraikannya Pada 10 Maret, Dewan Penasihat bertemu dengan Syah untuk membahas situasi pernikahan yang bermasalah dan tidak adanya ahli waris Empat hari kemudian, diumumkan bahwa pasangan kekaisaran akan bercerai Dalam pernyataan persi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Iran Diumumkan bahwa Soraya telah menyetujui perceraian tersebut Sementara Soraya kemudian mengklaim bahwa dia terakhir mendengar kabar dari suaminya Pada tanggal 5 Maret dan dia tidak diberitahu sebelumnya Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa suaminya tidak punya pilihan selain menceraikannya Duta Besar Inggris untuk Iran melaporkan Soraya adalah satu-satunya cinta sejati Syah Pada tanggal 21 Maret 1958, hari tahun baru Iran Syah yang menangis mengumumkan keperceraiannya kepada rakyat Iran dalam pidato yang disiarkan di radio dan televisi Dia berkata bahwa dia tidak akan menikah lagi dengan tergesa-gesa Soraya sendiri mendapat harta warisan atas perceraiannya dengan Syah Kemudian dirinya diberi apartemen penthouse di Paris senilai 3 juta dolar AS Membayar tunjangan bulanan sebesar 7.000 USD Yang terus dibayarkan hingga revolusi Islam menggulingkan Muhammad Reza pada tahun 1979 Bersama dengan berbagai kemewahan Rolls Roy Phantom 4 tahun 1998 Mercedes-Benz 300SL Ruby Bulgari, Bros Van Cleef dan Arpels Dan cincit platinum Harry Winston dengan belian 22,37 karat Setelah perceraiannya, Soraya menjalin hubungan dengan sutradara Maximilian Schell Dan pewaris industri Gunter Shark yang juga tinggal sebentar di Munich Belakangan Soraya pindah ke Perancis Dia meluncurkan karir singkat sebagai aktris film di mana dia hanya menggunakan nama depannya Awalnya, diumumkan bahwa dia akan memerankan Catherine yang agung dalam sebuah film tentang permaisuri Rusia Oleh Dino de Laurentiis Tetapi proyek itu gagal Sebaliknya, ia memintangi film tahun 1965 yang berjudul Tiga Wajah Dan menjadi pendamping sutradara Italia Franco Indovina Ia tampil sebagai karakter bernama Soraya dalam film tahun 1965 dengan judul Sea Setelah kematian Indovina Dalam kecelakaan pesawat, ia menghabiskan sisa hidupnya di Eropa menyerah pada pendepresi Yang ia uraikan dalam memoir tahun 1991 yang berjudul Istana Kesepian Pada tahun 1979, Soraya menulis kepada Muhammad Reza saat dia sekarat karena kanker di Panama Mengatakan bahwa dia masih mencintainya dan ingin bertemu dengannya untuk terakhir kali Muhammad Reza sangat tersentuh oleh surat-suratnya dan membalas suratnya dengan mengatakan bahwa dia juga masih mencintainya Dan ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya Disepakati bahwa Soraya akan mengunjungi Muhammad Reza di Cairo Tetapi pada akhirnya, Shangsa meninggal sebelum Soraya dapat melakukan perjalanan Soraya meninggal pada tanggal 26 Oktober 2001 Tepat pada hari ulang tahun ke-82 mantan suaminya Dia berusia 69 tahun Setelah mengetahui kematiannya, adik laki-lakinya Bijan dengan sedih berkomentar Setelah dia, saya tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara Dan Bijan meninggal satu minggu kemudian Baiklah, itu adalah cerita singkat tentang Soraya Mantan permaisuri Iran yang diceraikan karena tidak dapat memberikan penerus untuk suaminya Nantikan video lainnya di channel Tim Story Dunia Terima kasih sudah menonton!